selamat menikmati 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 menurut kami peran lembaga pendidikan adalah yang pertama harus mensosialisasikan kepada lembaga pendidikan baik itu sekolah pendidik maupun orang tua mensosialisasikan bagaimana penggunaan media sosial dengan tepat yang kedua lembaga pendidikan menegaskan kembali hukuman bagi orang yang tidak menggunakan IT Ataupun media sosial dengan tepat Oke, kemudian Soal yang bagian nomor 4 Apa yang harus dilakukan para pendidik Dalam menyiapkan para peserta didik Dalam menghadapi masyarakat 5.0 Kami yang harus dilakukan Tenaga pendidik itu atau guru itu Itu adalah Guru sebagai mediator dan Fasilitator harus kreatif Dalam menyiapkan bahan agar Yang berbasis teknologi Atau IT Orang anak SD Yang bisa mempengaruhi masyarakat Bali Video tersebut Sangat-sangat memotivasi Dan berbenah bahwa Perubahan harus dimulai Dari hal-hal yang sangat sederhana Hingga menyeluruh dengan Dukungan semua orang baik Baik daerah nasional dan internasional Kita lihat tadi dalam video tersebut Bahwa Kedua anak tersebut Bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat Bali Terima kasih Apakah ini contoh implementasi pendidikan pada masyarakat Era 5.0 Menurut kelompok kami Iya Kenapa? Karena pendidik meminimalkan peran sebagai Learning material provider Pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreatifas peserta didik Pendidik berperan sebagai fasilitator Tutor penginspirasi dan pembelajar sejati Yang memotivasi peserta didik Untuk merdeka belajar Terima kasih Terima kasih